kita hari ini akan melakukan road test untuk para customer dan kru kita sebagai bentuk apresiasi tim media tim rawe-rawe yang sering ke kantor karena tagline-nya hari ini adalah Royal customer for loyal sorry to Bali Royal Ultimate for loyal customer ini agak menakutkan ngomongnya suka kembali-balik Royal sama loyal Ultimate sama customer apalagi dengan kondisi badan yang masih belum 100% ini malah jadi mantap yuk saya remut lho Bu bapak ibu semuanya kami aturkan terima kasih sudah berkomendasi memenuhi undangan kami yang menjaga ini harapan kami malam ini di sini akan langsung berangkat saya melihat ada satu kesempatan singkat yaitu pagi ini hingga nanti sore kalau bis ini dibiarkan di sini tanpa dianyari oleh teman-teman semua rasanya kan sayang jadi sebelum disewakan Mari kita jalan-jalan sebentar momennya seperti itu itu sebenarnya cuma jalan-jalan kok makan siang terus pulang cuma di tengah perjalanan eh apa namanya ya modifikasi acara itu ada kebetulan kita dapat sponsor tumpeng dari songji AC yang sudah mensupport kita maka tidak ada salahnya kita meminta keberkahan dari Allah yang akan kita lakukan sebelum berangkat nanti akan dibutin oleh Pak Ali harapan yang baik-baik berkah untuk kita semua selamat di perjalanan selamat sampai kapanpun untuk kita semua rekan-rekan Tor agency rekan-rekan PO kawan-kawan kita semuanya rekan-rekan loyal customer kami dan tekan-tekan para pendukung persona yang lain ada mekisi ada songji ada inu ada laksana mana laksana tadi ada orang-orang itu terima kasih ini sebenarnya bisnya nanti dibis tapi enggak papa ini udah siap balik semuanya belum ketemu ini hai 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 Kita bisa jalan-jalan bersama Sebagai wujud terima kasih persona kepada Bapak Ibu semuanya Bapak Ibu sudah kami agak sebagai keluarga kami Sebagai loyal customer kami Untuk itulah si Royal Ultimate ini lahir Sampai bawang goyang lagi Sampai bawang Bapak-bapak semua yang berkenan pesan kopi Kan tulisannya dilarang membawa makanan dari luarnya Oke sini aja Jadi teman-teman Cafe ini tuh cukup Direkomendasikan banyak orang Nah kalau kesini sendiri tuh agak males Tapi kalau bareng-bareng gini kan semat Nah ini di bawah kaki gunung mana nih Gunung Telomoyo Kita di Magelang Daerah Ngablak Namanya Senjapagi Itu juga lumayan jenis ya Andong Valley Bagus juga Biasanya ya bisa Sekaligus kita nanti ngecek Tadi kan Nanjak apa turun tadi Tadi turun Nanti kan Nanjak pulang Keren sih orang-orang Terima kasih banget lah ini Bapak-Ibu yang sudah berkenan hadir 50 orang lebih Matur sun banget Sudah Berkenan menghadiri undangan kami Semoga kerjasama ini terus berlanjut Selain Biro Wisata Disini juga ada rekan-rekan Sama operator bis Dan perwakilan dari Laksana Perwakilan dari Hino Perwakilan dari AC Mantap Kopi kopi Teman-teman kita sedang di sebelahnya Gunung Andong Tepat Ini suhunya Sangat sejuk Sekarang sudah jam Sabtu lebih Sudah pada Minum semua Ngopi Sudah nongkrong Sudah Makan dan Sekarang kita akan nanya Ke Pak Eko ya Yang akan Nyetirin Royal Ultimate Bisnya Pesona yang terbaru Pak Eko jangan kabur Oke Ya pokoknya seneng mas Gak terhiga pokoknya Tanya Tanya kan karena mobil baru Seperti biasa tetap berat ya mas Karena kan belum Servis sama sekali itu Nanti mungkin setelah Servis ketiga Baru bisa enak mas Trip pertama Trip pertama nanti sore ke Jakarta Langsung berangkat ini? Langsung berangkat Berapa ini? Dua hari mas Karena cuma Ambil dari bandara Peserta Umrah Selamat Pak Eko ya Tetap semangat Teman-teman kita akan coba Tanyain ke Tamu-tamu undangannya Dari Mas Wahid Kita akan coba Tanyakan apa? Pesan dan kesan Kesan-kesannya ya Kesan-kesannya Tes drive ini kan Tes drive pertama Jadi rilis itu Kemarin malam ya Jadi Jumat Itu pertempatan Ulang tahun ketiga Dari Pesona Dan lain sebagainya Itu ada Mas Wahid juga ya Ulang tahun pernikahan Mas Wahid dan Mbak Rita Kita akan tanya coba Ini yang sudah ada di sini Kira-kira kesannya seperti apa Teman-teman saya mau nanya Kemas siapa dulu nih? Terus nanti Mungkin ada yang mau menyampaikan Kesan-kesannya Tes drive Royal Ultimate hari ini Oke Oke saya yang kedua kali ini Mas Tes Road testnya Jadi kemarin sudah ke Salatiga Dan ini yang kedua Ini full tanja-tanjaan Jadi Untuk Royal Ultimate ini Kebetulan saya dari Laksananya Ikut Memproses unitnya Jadi Sedari awal Memang Unit ini Kalau secara konstruksinya Disiapkan untuk Kenyamanan penumpang Tapi untuk Royal Ultimatenya ini Interiornya Dia dibikin Mendadak sekali Sebenarnya Mendadaknya Dalam artian Memang Negosiasinya Yang cukup alat Karena Beberapa pihak Menganggap Interior berwarna gelap Di unit bus itu Belum Belum Apa ya Belum waktunya lah Karena memang Sekarang itu terkesannya Masih interior yang Ini Gemerlap Gemerlap Nah Mungkin Mas Wahid Ingin Menghadirkan Kesan atau Penampilan baru Atau Apa namanya Trend model baru Jadi Yang biasanya Pakai lampu Disco Dan lain-lain Yang terkesal Sudah Berwarna-warni banget Ini Mas Wahid Pengen menampilkan Yang memang Royal Ultimatenya itu Jadi leksarinya dapat Bis yang Seharga Ya bisa dibilang sekarang Milyar-milyaran itu Ditampilkan dengan Kesan Mobil mewah juga Masuk disitu Oke mungkin itu Untuk Unitnya Kalau Road testnya Enak banget Unitnya Ini Saya juga cukup bangga Untuk Bilang ke teman-teman Laksana sekarang Di Semarang sudah Oke Dan kita akan Melebarkan sayap Ke seluruh Indonesia Bahkan kita sudah Asia Tenggara sudah Kita kasih juga unitnya Asia Selatan sudah Timor listnya sudah kita kirim Bang Lade sudah Double decker kita banyak Laos sudah Kita lagi Menyasar pasar Asia Tenggara Mungkin itu Mas Rio Mau menambahkan Sedikit tambahan Dari Saya selaku penumpang biasa Untuk Road test Untuk road test perjalanan Tadi kita dari Sumarang Terus ke Magelang Kebetulan juga lewat Salah 3 Dan yang didominasi Jalur naik turun ya Mas ya Overall Unit ini memang Proper untuk Melakukan perjalanan wisata Jadi Untuk customer persona Tidak perlu khawatir Apabila nanti Punya tujuan wisata Yang mungkin Medannya Lumayan ekstrim Atau Lebih ekstrim dari yang lain Jadi Memang bis ini proper Pelan itu juga Nyaman Jadi karena 54 seat ya Mas ya 54 seat Tapi Tanpa nutup pintu Dan itu menurutku Masih proper Untuk Lightroom Tinggi sekitar 170 cm Jadi mungkin Gitu aja Cukup Terima kasih Semuanya Mas Rio Ada lagi? Monggo Pak Pesona keren Cukup Ada saran Atau saran Atau apa gitu Enggak Saran Saran Manrof Bukan Teman-teman Kita Melanjutkan Sidaknya Disini Barangkali Ini ada Kesan-kesan Dari Peserta Rotes Yang lain Kita akan Gilirkan Ada yang Mau Menyampaikan Sesuatu Pesan-kesan Nama saya Ardi Dari Hiking Organizer Pakintlan Akamsi Akamsi Anak kampung Sini Kesan saya Mengikuti Ini sebenarnya Sebelumnya Ini Pertama kali Saya ikut Rotes Di Pesona Kesan saya Itu sangat Baik Istilahnya Dari Pesona Itu Mengapresiasi Dari Kami Sesama Biro Perjalanan Wisata Organizer Yang berkecebung Di pariwisata Semoga Kedepannya Lebih Sering Acara-acara Kayak gini Jadi bukan Hanya Rotes Saja Mungkin Ada Acara Gathering Agent Jadi Mas Wahid Nitip Pesan Supaya Sering Diadain Gathering Agent Travel Agent Untuk Travel Legend Apa Istilahnya Acara Penghargaan Apresiasi Ke mitra Pesona Bus Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ada lagi Mas Oke Terima kasih Dari Pesona Mungkin Terkesan sekali Mungkin Saya baru Kali ini Dengan PO Bus Yang Mengajak Kita semua Itu Kayak Jadi saudara Intinya Kayak gitu Pesona Tetap Paling Oke Menurut Oke Perkenalkan Saya Juhan Dari Natur Dari Banyu Biru Pesannya Untuk Pesona Luar Biasa Sangat Menghargai Customer Ini Kami juga Merasa Sangat Dihargai Karena Sudah Dijamu Dengan Sebaik Mungkin Dan Juga Untuk Pelayanan Pemberian Armadanya Juga Stimewa Untuk Jadi Membuat Biru kami Lebih Keren Dari Di mata Para Customer Apresi Dari Customer Stimewa Berkat Dari Pesona Juga Ini Juga Pertama Kali Dapat Apresiasi Dari PO Bus Dengan Seseorang Demikian Rupa Baiknya Untuk Kami Dan Kedepannya Pesona Semakin Jaya Semakin Melebarkan Sayap Di dunia Parahisata Dan Transportasi Di Indonesia Terima kasih Oke Saya Fikron Dari Kampung Damai Tur Sangat Luar biasa Untuk Mas Wahid Dan Bis Pesona Yang Yang Sungguh Luar biasa Pada Hari Ini Kita Berkumpul Semua Dengan Biro Biro Lain Dengan Customer Yang Sangat Royal Dengan Unit Armada Yang Paling Bagus Paling Hebat Sangat Sangat Berkesan Dan Sangat Sangat Kami Berterima Kasih Kepada Bis Besona Telah Apa Namanya Memberikan Apresiasi Kepada Kita Menghargai Kita Dan Kita Pun Juga Bisa Berkerjasama Berikutnya Dengan Bis Besona Baik Terima kasih Dari saya Barang Kang Odi Saya Brinky Dari timnya Mas Wahid Barangkali Kang Odi Punya Kesan-kesan Hari ini Kan Baru Ikut Rotes Yang Royal Ultimate Siapa Tau Ada Kesan-kesan Tersendiri Karena Saya Lihat Speknya Ini kan Spek Anniversary Edition Jadi Berbeda Dengan Spek Yang Sebelumnya Barangkali Jangan Punya Kesan-kesan Kalau kesan-kesan Selama Perjalanan Mungkin Hampir sama Secara keseluruhan Cuman Ada perbedaan Sedikit Mungkin Dari interiornya Berbeda Dari yang sebelumnya Gitu kan Karena ini ada blacknya Interiornya Sedikit berbeda Kemudian Untuk Yang lainnya Sama Soundnya Pun juga Sama Pake panoramik Tetap sama Hanya bedanya Di interior Aja Lebih-lebih Mewah Lebih mewah Tapi Untuk Keseluruhan Luarnya juga Iya Lebih mewah Secara keseluruhan Ini lebih baik Daripada yang sebelumnya Mau Adil kapan Saya Nampaknya Full Sudah Di Desember Sudah Yang ini Pokoknya Saya jadwal masuk Di bulan Desember Entah mau Dikasih unit apa Kita mau Terima kasih Sampai jumpa lagi Terima kasih Pesona Transport Untuk Pesona Transport Yang baru ini Kami sudah Merasakan Untuk unitnya Yang baru SR3 Insya Allah Kami pake Di bulan Desember Cuman untuk Armada Sebelum dan Sesudahnya Memang berbeda Yang baru ini Memang ada Plusnya Ada plusnya Ada panorama Di atas TV ini Tambah Artinya TV ini Biasanya Ini ada Tiga Pesan untuk Kami Buat Pesona Transport Tingkatkan Pelayanan Kepada Para Customer Para Jamaah Para Pengguna Karena Di Pesona Transport Memang Sudah Banyak Penggemarnya Untuk Pelayanan Masih Tetap Diutamakan Sukses Untuk Pesona Transport Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Mas Ali Kesan dan kesan Kalau kesannya Akhirnya Impiannya Mas Wahid Tercapai Desain interior Yang Pas Dengan Dengan Konsepnya Mas Wahid Selamat Buat Pesona Telah Rilis Unit Spesial Anniversary Tiga tahun Bapak Ibu Selamat Siang Ini sudah lengkap Semua Mas Tosil Sudah Mas 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 Kita akan Bertolak Ke Semarang Sambil Perjalanan Hanya Saja Waktu Nomorong Tadi Saya Punya Ide Punya Pikiran Ini Seandainya Komunitas Sebanyak Ini Lebih dari 50 Kemudian Kita bisa Berkolaborasi Bersama Bagaimana Caranya Apa ya Silaku Rokmi Kali ini Membawa Manfaat Yang lebih Baik Contohnya Apa Contohnya Apakah Bisa Kita Mengumpulkan Klien Klien Potensial Untuk Bisa Kita Layani Bisa Tanya Misalnya Seperti Ide Kemarin Kita Kumpulan Dengan Para Kepala Sekolah Di Sebuah Kabupaten Atau Kota Kita Ajak Piknik Sehari Siapa Tahu Bisa 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 Nular 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 Atau Perkumpulan Apa Yang Melibatkan Semakin Biro Misata Bapak Ibu Semakin Dikenal Kemudian Potensi Potensi Yang lebih Baik Tentu Hal itu Akan Terjadi Saya Harap Ini Tidak Yang Mumer Agak Berat Memang Orang Happy Kita Challenge Memikirkan Ide Sehingga Nanti Secukupnya Sampai Sudah Bosan Sampai Sudah Capek Kira-kira Kalau Ada Ide Seperti Itu Kira-kira Apa Itu Perlu Dipikirkan Bareng-bareng Sambil Ada Yang Mau Perkenalan Diri Mbak Aga Siap Ya Berkenan Maju Perlahan Kesini Nah Setelah Ini Ada Namanya Mbak Aga Beliau Dari Perusahaan GPS Make Easy Yang Saya Pribadi Sangat Merekomendasikan Kepada Teman-teman Pengusaha Habis Karena Beberapa Hal Salah Satunya Adalah Ada Namanya Fitur Motion Tracking Motion Tracking Itu Seperti Apa Jadi Ada Video Streaming Yang Bisa Kita Lihat Di Rumah Di Kantor Jadi Operator Itu Bisa Bisa Pegangan Atas Mungkin Bisa Melihat Bis kita Lagi Ngapain Apa Mul Apa Ban Oke Gitu Jadi Aman Baik Bisa Oke Sambil Itu Sambil Kita Dengarkan Perkenalan Dari Mbak Aga Sama Teman-teman Dari Operator Bis Barangkali Nanti Nanti Butuh Tracking Butuh GPS Fiturnya Banyak Kemarin Yang Asosiasi Pengusaha Sudah Kita Kumpulin Untuk Ini Nah Ini Ada Beberapa Yang Kemarin Tidak Sempat Hadir Mungkin Bisa Di Silahkan Mbak Aga Terima Terima Kasih Mas Wahid Atas Kesempatannya Selamat Siang Kakak Kakak Bentuk 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 Sudah makan Soalnya Mas Wahid Sudah makan Soalnya Jadi Ada Energinya Ada Selangat Terima Terima Kasih Buat Mas Wahid Tim Bus Besenal Dan Juga Buat Kakak Semuanya Sudah Hadir Pada Hari Ini Saya Terima Kasih Banget Sudah Dikasih Kesempatan Buat Ikut Yang Pasti Beda Banget Adalah Real Timenya Karena Punya GPS Pada Umumnya Biasanya Kalau kita Lihat Live View Itu Kendaraan Itu Kalau Enggak Di Refresh Enggak Jalan Kalau Kendaraannya Berjalan Kayak Gitu Posisinya Si Kendaraannya Seperti Itu Kalau Untuk Bus persona Sendiri Teknologi Yang Dipakai Dari Make Easy Itu Ada Dua Yang Pertama Ada Yang Namanya VSMS GPS Itu Yang Kedua Adalah Track Vision Seperti Itu Terima Kasih Teman-teman Semuanya Selamat Siang Selamat Siang Sayang Selamat 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 Doketo Sifatnya Doketo Komornya Pak Denius Selamat Wrong Berlain Harusnya Hari ini Kita Mengajak Beberapa Orang Selain Mbak Aga Dari GPS Kita Ngajak Dari Duta Cemorang Motor Kebetulan Beralangan Hadir Mengingat Jadwal Undangannya Yang Pemben Kemudian Kita Juga Mengajak Perwakulan Dari AC Song Z Yang Mana Sudah Terpasang Di Unit Ini Dan Dengan Catatan Spesifikasi Yang Kita Baca Di Atas Kertas Kita Mendukung Banget AC Ini Karena Satu Lebih Cepat Dingin Yang Kedua Hemat Baterai Karena Cukup Dengan Dua Baterai Mungkin Teman-teman Operator Sudah Paham Dengan Itu Agak Hemat Maintenance Sayangnya Beliau Tadi Sumpah Datang Sebentar Dari Hino Dan Dari AC Untuk Datang Ke Garasi Hanya Tidak Bisa Ikut Trip Ini Dan Dari Perwakilan Dari Laksana Tentu Karena Beliau Hadir Kita Minta Untuk Speed Sebentar Bagaimana Laksana Berkomitmen Terhadap Bis-bis Yang Mereka Buat Baik Yang Berender Sebagai Armada Wisata Di Jawa Tengah Di Semarang Dan Sekitarnya Ataupun Armada Yang Dibangun Untuk Menunjang Keselamatan Dan Kenyamanan Untuk Itu Kita Sambut Mas Didit Yang Baru Aja Naik Naik Turun Oke Selamat Mas Didit Perwakilan Dari Laksana Waktu Waktu Dan Undangannya Sebenarnya Saya Bukan Loyal Kustomer Tapi Mas Wahid Yang Loyal Kami Laksana Ini Saya Kebalikan Dari Yang Ada Disini Oke Terima kasih Sebelumnya Untuk PO Persona Yang Sudah Loyal Banyak Karuseri Laksana 0 km Pertama Sampai Dengan 0 km Saat Ini Yang Kita Tumpangi Belum Ada Karuseri Lain Yang Dibikin PO Persona Dan Sejak Awal PO Persona Masuk Laksana Entah Dari Unit Yang Ada Waktu Itu Membantu Laksana Meringankan Beban Corona Sayangat Sekali Mas Wahid Ambil Unit Untuk Pariwisata Di Indonesia Waktu itu Dipahirkan Lagi Nah Untuk Unit ini Spesial Juga Karena Kita Sudah Di Unit Untuk 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 Membuat Spesifikasi Unit Yang Seperti Ini Atau 54 seat Karena Mas Wahid Minta Di 54 seat Ini Tujuannya Di 50 seat Biar Bisa Longgar Kalau Untuk 50 seat Dewasa Teman Teman Mungkin Bisa Merasakan Seperti Ini Royal Ultimate Mas Wahid Ini Untuk Pertama Kali Laksananya Sudah Membuat Unit Yang Spesial Ultimate Tapi Mas Wahid Nampaknya Belum Cukup Dan Kali Ini Mas Wahid Sedikit Membuat Imruf Lagi Yaitu Dia Pake Interior Yang Berwarna Gelap Nah Interior Berwarna Gelap Ini Baru Pertama Kali Hadir Di Unit SR3 Ini Teman Teman Setelah Sebelumnya Itu Kalau Saya Tidak Lupa Itu Dulu Di Eranya Nukleus Atau Proteus Itu Ada Seperti Ini Cuma Memang Dari Peralihan Waktu Ke Waktu Unit Yang Waktu Dulu Pake ABS Yang Berwarna Sudah Dimodifikasi Lagi Ke Warna Warna Yang Lebih Terang Mengikuti Perkembangan Zaman Namun Teman Teman Perlu Ketahui Juga Bahwa Warna Ini Sekarang Dipake Di unit-unit Yang Memang Spesifikasinya Untuk Spesifikasi Yang Lebih Mahal Seperti Di Unit-unit Tras Jakarta Unit-unit Pemerintahan Itu Banyak Yang Pake Warna-warna Gelap Karena Memang Warna Gelap Seperti Ini Memberi Kesan Yang Luxury Ini Di Tahun Kemarin Laksana Gencar Banget Untuk Memberikan Safety Yang Benar-benar Pada Unit-unitnya Termasuk Untuk Melakukan UNECE Standar Eropa Laksana Sudah Beberapa Kali Menghadirkan Bahkan Ini Lagi Setiap Tahun Kita Menghadirkan Ipro-Ipro Untuk Safety Pada Unit-bus Karuseri Laksana Termasuk Memikirkan Untuk Biro Kalau Ini Idenya Mas Wahid Teman-teman Kita Sebutnya Laku Malaikat Ya Mas Aditya Bangun Tidur Tidur Bangun Kita Diberikan Sinar Kayak Gitu Jadi Yang bersinar Di sini Aja Yang lain Nah Kita Juga Memikirkan Bahwasannya Di Legasi SR1 Atau SR1 Dulu Kita Banyak Komplain Di area Depan Karena Desain Kita Yang Tidak Begitu Ergonomis Untuk TL Sekarang Desktop Sudah Kita Lakukan Penyesuaian Dan Ini Yang Di Depan Kakinya Bisa Selanjuran Sampai Depan Teman-teman Jadi TL Ini Ada Dua Opsi Ada Yang Bisa Di Tengah Ada Yang Bisa Untuk Jejeran Seperti Itu Tergantung Permintaan Dari Kustomer Masing-masing Alhamdulillah Pukul Sampai Berjalan Lancar Pasantan Skuat Seneng Terjadi Selaturahmi Terjadi Pertukaran Informasi Terjadi Potensi Itu Yang Saya Minta Harapannya Event-event Seperti Ini Bisa Sering Kita Lakukan Contohnya Bagaimana Biro Kemudian Dengan Sekolahan Sekolahan Itu Bertemu Kemudian Bagaimana Operator BIS Dengan Dengan Para Penyedia Industri Seperti AC Seperti GPS Seperti Karuseri Seperti Sasis Tadi Kan Ketemu Semua Ada Ada Speech Dari GPS Dan Karuseri Kepada Betulnya Ini Ada Operator Operator PO Dan Sayang Sekali Tadi BAC Songzi Sama Sasis Tidak Bisa Ikut Hanya Sampai Sini 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 Sampai Jumpa Teman Terima kasih Sudah Menonton Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum